Terima kasih telah menonton Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Weni Astuti Rektor ITS PKO Muhammadiyah Surakarta Alhamdulillah pada malam hari ini ITS PKO Muhammadiyah Surakarta Menyelenggarakan puncak milat ITS PKO Muhammadiyah Surakarta Yang kedua sekaligus yang ke-28 secara kelembagaan Karena ITS PKO Muhammadiyah Surakarta lahir mulai dari Akademi Keperawatan Akademi Kepidanan dan Sekolah Tinggi Kemudian menjadi institut sejak tahun 1993 Kegiatan milat ITS PKO Muhammadiyah Surakarta ini Sudah diselenggarakan satu tahun kebelakang Jadi rangkaian acara milat sudah dilaksanakan Pada malam hari ini kita menyelenggarakan pengajian Sebagai puncak milat ITS PKO Muhammadiyah Surakarta Pada kesempatan malam hari ini kita menghadirkan tokoh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pak Dahlan Rais Yang kita tahu beliau adalah termasuk pejuang atau peletak batu pertama Berdirinya Aper pada saat itu Alhamdulillah beliau bisa rauh pada kesempatan malam hari ini Pengajian ini juga sebagai ungkapan rasa syukur kita Atas capaian-capaian yang sudah dicapai oleh ITS PKO Muhammadiyah Surakarta Sebagai pusat rujukan Untuk institusi-institusi berkembang di seluruh Jawa Tengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama saya bersyukur, gembira dan bangga Akhirnya Akademi Keberawatan, Kebidanan Yang lahir 28 tahun yang lalu Bisa berkembang dengan cukup baik Perjalanannya panjang saya, saya kira Dan kebetulan saya juga mengikuti Sejak awal Termasuk di tahun-tahun awal Akademi itu Saya ikut mengajar, sudah ikut mengajar Yang pasti kita berharap Pada perat yang ke-28 ini Harus terjadi akselerasi Tapi melihat kemajuan Itu kan bisa dilihat dari dua hal Satu dibandingkan dengan masa lalu Dan kalau berkembang Kemudian mengatakan maju Saya kira itu pulih saja Tapi tentunya kurang fair Akan lebih fair Kalau dibandingkan dengan lembaga yang sama Di tempat lain Karena ini lebih challenging Kalau dibanding dulu Maksudnya hanya 80 Sekarang 800 Misalnya itu kan Ya lumrah lah Kalau tidak miss management Saya kira memang akan berkembang seperti itu Tapi Perbandingan yang lebih fair Yaitu dibandingkan dengan yang lain Maka saya berharap Ya bisa unggul Di TSI ini akhirnya bisa unggul Sebagai lembaga yang menguruti bidang kesehatan Unggulkan kriteriannya yang utama akan dua Keunggulan komperatif Dan keunggulan kompetitif Kalau dibandingkan memang lebih baik Kalau dipertandingkan Di lombakan Dikompetisikan memang menang Dan saya melihat potensi itu ada Selama kemudian Ada tekat yang kuat bersama Dan saya kira masih Aduh apa peluang itu besar Meskipun sudah ada UMS Yang punya fakultas kesehatan Meskipun sekarang sudah ada UNISA Yang semula kan juga Berangkat dari kesehatan Tapi Saya optimis Di TSPKU ini juga akan Berkembang dengan Baik bulan Saya malah berharap terjadi Rivalitas Rivalitas itu juga sehat Bulit Jadi ada kompetitifness Di antara ketiganya tadi Saya kira itu Selamat Bermilat yang ke-28 Semakin Tumbuh kembang Dengan cepat Dan harus ada akselerasi Assalamualaikum Terima kasih Saya Bu Bari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta Dan ini yang pertama Mengapakan Rahniah Selamat Dan Milat Stikes Yang kalau diawali Dari Akper Yang ke-28 Untuknya Stikes yang ke-2 Ini Perkembangan kami Agar Perkembangan dari Akper Menuju Stikes Dan menuju DTS Yang sekarang ini Mengharapkan Sekali dari Berminan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta Menjadi Perkembangan Yang menjadi Kumpulan dari Umat Sehingga Biasi pilihan Dari Berbagai Kumpulan Masyarakat Untuk Perkembangan DTS Memasukkan Perkembangan Tangsa Dan Negara Dari Republik Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Subari Kepala Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta Dengan ini Mengucapkan Milat Selamat Milat Yang ke-28 Bagi IDS BKU Muhammadiyah Diawali Dari Berkirinya Ketika Masih Menjadi Akter BKU Muhammadiyah Harapan Kami Perkembangan Yang cukup Bagus Dari Akter Bustikes Dan Sekarang Menjadi ITS Ini Bahwa Perkembangan Yang menjadi Harapan Dari Maska Muhammadiyah Khusususnya Dan Negara Menjadi